Oke, ketemu lagi teman-teman di Subnautica Below Zero. Kita akan lanjutin ya. Dan sebelumnya kita udah menemukan greenhouse-nya Marguerite. Disitu kita mendapatkan cukup banyak blueprint. Udah beberapa gue taruh guys. Contohnya nih, tuh untuk nanam. Disini gue tanam melon semua. Gue gak tau ya, mereka bisa gede atau enggak. Intinya yang kecil-kecil gue tanam semua guys. Terus di kiri ada daun preston yang kemarin. Udah gue ambil ya. Sama ini gue gak tau ya, berguna atau enggak. Atau cuma dekorasi nih. Tapi sementara gue taruh dulu disini. Terus kalian ada yang bilang ya, coba ambil tanaman yang kayak cabai. Bener guys, gue ketinggalan ya. Nanti kita ambil ya. Aku juga nanam disini nih. Nah, udah lah gitu. Tapi disini guys, kita belum punya yang untuk nanam di air. Gak ada ya, kita belum punya blueprintnya. Tapi tenang temen-temen, gue udah tau lokasinya ya. Jadi selama gue mencoba explore sedikit-sedikit, gue udah menemukan lokasinya. Nanti ya, nanti kita kesana. Tapi yang jelas kita bakal crafting dulu. Kita mulai dari baju guys. Aku udah dapet nih, baju yang pernah kalian coba spoiler kan sebelumnya. Reinforced Dive Suite. Ini ternyata ada di kapalnya Mercury. Jadi kemarin kita sempat terlewat ya. Kemudian booster. Perlukah kita bikin booster? Ini menggunakan oksigen untuk meningkatkan speed. Tapi mending yang ini ya. Yang high capacity gak sih? Bentar, gue liat dulu ya. Kita itu pake yang apa sih? Eh, udah high capacity guys. Bukannya kemarin ada yang ultra. Oh, gue tau. Ini dimana? Ini di modification. Nah, itu dia guys. Kita bikin yang penting-penting ya. Untuk modul-modul ini, aku gak punya bahannya ya. Terutama yang warna biru. Key I need. Kita belum punya guys. Ayo, kita akan mulai ya. Tenang, bahan-bahannya gue udah cukup banyak kumpulin. Kecuali lead. Jadi kalau ada item-item yang dari lead, itu gak susah nih. Aku belum sempat guys. Belum sempat kumpulin. Tuh, banyak tuh. Kemudian gelas-gelas. Kita perlu gelas. Apalagi diamond 2. Ambil aja semuanya ya. Diamond 2. Kemudian synthetic fiber. Udah bisa tuh baju tuh. Kita upgrade-upgrade guys. Ini bajunya katanya tahan panas. Nah, itu dia guys. Langsung dipakai. Sama glove-nya ya. Tahan panas dan kayaknya dia juga bisa mengurangi damage ya. Oke, menarik. Kita udah bikin satu. Sekarang ini dilepas. Kita perlu wiring kit. Bikin wiring kit dulu. Mau bikin ini ya booster ya guys. Sekarang ini untuk slot ini deh. Slot yang satunya itu loh. Slot yang ini guys. Bener gak sih? Oh. Beda guys. Apa itu? Ada cerita apa? Gue gak baca. Beda ya, beda ya. Wah, sayang sekali. Udah kebikin ininya. Aku harus bikin satu lagi. Oksigen yang ini satu lagi guys. Titanium Fiber Mesh. Kemudian Titanium dan ini ya. Standar Oksigen Tank-nya. Ini Fiber Mesh. Tenang bahannya ada semua ya. Bikin satu. Bikin ini. Terus bikin yang Ultra. Nah, kita bikin yang Ultra guys. Kayaknya mending yang Ultra. Lepasin dulu. Kita kesini. Tuh, yang Ultra ya. Kita udah punya dua nih. Ada yang Ultra sama yang Booster. Tapi, untuk sementara pake yang Ultra dulu ya. Kalau kalian bandingkan. 180 dan 90. Ini dua kali lipat. Gitu, temen-temen. Jadi, untuk pakaian. Sama Oksigen Tank. Udah kita upgrade. Sekarang. Gimana kalau kita bikin modul. Si track lagi nih. Kalian bilang nih. Bisa bikin aquarium. Terus bikin tourist-nya lagi. Oh iya. Sama satu lagi guys. Selain aquarium ya. Ternyata bisa bikin modul. Yang mana ya. Yang ini ya. Modul yang untuk tidur loh. Tuh, aku udah dapet satu. Yang ini guys. Ternyata dia perlu lead. Nanti kita perlu ngumpulin ya. Oke, kita tandain dulu. Ini udah ada. Ini udah. Ini belum. Sama storage lagi ya. Jadi, aku perlu kurang lebih 6 lead. 6 lead. Terus plus steel itu dari. Dari ini nih. Bisa nih guys. Coba ya. Kita kumpulin dulu. Tuh, dua, tiga. Ini perlu. Lithiumnya perlu 6 ya. Lithium perlu 6. Wire ring kitnya banyak banget. Plastilnya udah tiga. Kita tinggal kurang wire ring kit ya. Banyak banget ini ngabisin barang ya. Perlu 6. Kita perlu 6 silver. Guys, habis ini kita perlu grinding. Grinding. Yaudah ya, grinding ya. Terutama untuk lead. Nah, itu dia. Udah cukup bahannya. Kayaknya gue bakal simpan di sini deh. Biar gak pusing ya. Nih, kita simpan aja. Khusus untuk bikin... ...modul-modul ini ya. Hehehe, gitu. Ayo, grinding yuk. Sambil gini guys. Kita sambil... ...menyekan... ...eksterior... ...grau bed ya. Aku udah tau lokasinya. Kita pake prone aja. Nih, liat nih. Prone ku... ...udah punya grappling. Hehehe, udah gue upgrade guys. Lokasinya dimana? Jadi, dari base ini ya. Kita tinggal menuju ke... ...SW temen-temen. Ke SW atau SE ya? SW, SW. Kita perlu ke SW. South West ya. Ternyata dia itu ada di ini guys. Di tanah-tanah gitu loh. Ini dia guys. Ternyata di luar sini loh. Tuh, gak jauh. Memang kurang explore aja ya. Ternyata ada di deket sini loh. Guys, udah bisa nih. Kalau mau nanam di luar. Terutama nanam ribbon ini ya. Ribbon plant. Ini gak bisa di-scan. Ini ada supply nih. Yuk pulang yuk. Kita tanam dulu ya. Setelah nanam... Oh iya, jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu. Kita ambil lead dulu. Mumpung udah di sini ya. Biasanya ada di kedalaman segini guys. Turun aja ya. Kita turun dulu. Saatnya kita grinding. Nah udah di sini aja nih. Gue bakal parkirin di deket sini. Pronsuitnya. Sekarang gue bakal berenang. Gue cari dulu ya guys. Cari batu yang gelap ya. Yang warna gelap-gelap gitu. Atau ke bawah aja. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa guys. Kita udah punya oksigen tank yang lebih ini. Canggih. Gue baru inget. Nah ada diamond juga nih. Gak apa-apa ya. Hei hei. Kita menyelam lebih dalam aja. Soalnya di atas itu kayaknya udah abis loh. Gue udah sering banget ke sini. Nih nih. Saya ambil-ambil aja ya. Kayak gini-gini. Oke disini ada musuh. Hati-hati. Nih ambil aja yang kayak gini. Ternyata gak ada temen-temen. Isinya tuh cuma lithium. Diamond. Gitu-gitu doang. Sayang sekali ya. Di daerah sini gak ada lagi. Yang tersisa nih leadnya. Oke kita cari ke tempat lain ya. Nah batu-batu kayak gini guys. Oh bukan batu. Gue kira batu nih guys. Gue kira batu tadi. Guys disini gue baru menemukan tiga doang loh. Susah banget ya. Jadi strateginya gini. Kita akan gerindingnya sambil di jalan. Gue keluarin dulu ini. Kita ini ya. Kita masukin peronnya kesini. Terus sambil misi. Sambil nyari barang ya. Susah banget loh. Disini udah abis. Barangnya udah abis. Tinggal kita bawa nih. Ini yang kita bawa ya. Kita kan punya pabrikator tuh. Ini. Terus. Itu perlu gak yang putih-putih? Perlu ya. Terus. Udah sih. Kita cuma perlu lead ya. Oh iya sama gelas lagi. Bikin gelas. Bikin gelas lagi. Satu, dua, tiga, empat. Kita perlu empat. Bikin gelas. Terus. Kalau gak salah perlu diamond. Wah inventory full. Bentar guys. Gitu kan. Terus. Enamel. Astaga bener. Ternyata kita memang sekarang kekurangan lead doang guys. Oke oke. Barang udah dikumpulin ya. Nih gelas. Nanti kita taruh di dalam si truck aja. Simpan sini ya. Dah kita bawa. Sisanya kita bawa. Sebenarnya storage-nya ada banyak ya. Ini tambahan dari yang pabrikator. Lumayan guys. Taruh semua dulu. Oh iya. Kita perlu bawa ininya nanti. Tempat untuk bikinnya itu kan. Yap. Jangan lupa. Kita harus bawa tempat bikinnya itu di atas sini. Nah itu guys. Itu perlu dibawa nanti. Oke. Parkir di sini. Kita bawa ya. Mana peronku. Nanti kita mau kemana. Kita ke tempat kemarin dulu ya guys. Aku pengen ngambil pohon cabai. Sambil ini loh. Kemarin kan ada struktur yang di atasnya itu. Nah itu kita akan coba ya guys. Kita akan coba explore dulu. Gue tandain lagi. Kalau nggak salah Z. Nah benar. Situ ya. Oke. Komponen terakhir kita bawa ini. Lanjut. Kita menuju lokasi kemarin guys. BTW untuk misinya Alan ada yang baru ya. Udah ada satu lagi. Tuh yang paling bawah guys. Tapi fokus dulu kesana yuk. Udah deket guys. Tempat kemarin. Aku sambil lihat ke bawah ya. Kita perlu lead nih. Ada nggak nih lead-lead disini. Wah bukan. Itu bukan batunya guys. Bukan batunya lead. Yaudah yuk. Situ dulu yuk. Bentar aja ini. Ngambil pohon cabai doang ya. Nah aku pengen explore kesini nanti guys. Masuk. Disini aja ya. Nanti gue pengen kesana tuh. Kan ada kayak struktur di sebelah sana. Kita akan kesana ya. Disini aja lah ya. Kita jalan. Eh ini belum gue scan. Apa namanya? Dekorasi. Ih gelap banget guys. Bentar, bentar. Tuh. Pohon yang ini. Bisa diambil temen-temen. Ini kata kalian bisa ini ya. Bisa dimasak nanti. Guys. Kita udah kumpulin dulu barang-barangnya ya. Yang tertinggal. Thank you, thank you. Sekarang kita pake situ guys. Kronko ini storage-nya. Pasti penuh ya. Aduh nggak bisa. Yaudah nanti ya. Kita loncat. Nah, ini kan ada jalan-jalan guys. Eh, kayaknya nggak bisa deh. Oh, bisa-bisa-bisa-bisa lewat ya. Tuh, bener. Kita harusnya ekspor kesini dulu kemarin. Mumpung udah disini ya. Nah, ada PDA. Eh, ini dia guys. Harusnya kita parkirnya disini ya. Yap, betul sekali. Signal from the deep. Wow. Kita dengerin sambil jalan ya. Sekian dulu guys. Banyak-banyak suplai guys. Kita harus kemana ya? Loh guys. Katanya... Ada sinyal. Kayaknya arsitek menghubungi si Altera. Mencoba menghubungi Altera ya. Ini bisa dihancurin pakai ini nggak? Oh, bisa. Bisa guys. Ada dua jalur. Kita kesini dulu ya. Tadi dia ada mansion... Outpost Zero atau Delta Station ya. Gue lupa tadi. Ya, kita belum kesana ya. Kita belum kesana. Oh iya, bentar-bentar. Kita lihat dulu. Kayaknya ini lokasi yang kemarin itu loh guys. Nah, ini kayaknya lokasinya disini teman-teman. Lihat. Ini kan tempat yang buntu itu loh. Yang kecil banget ini. Nih, kalau gue perhatikan ya. Iya, bener. Kita sekarang disini loh. Apa namanya? P Robotics Center. Fix. Kita harus eksplorasi dulu kesini. Sudah ada jalur yang benar ya. Kira-kira informasi apa nih? Yang kita dapatkan dari sini. Nah, itu dia guys. Bener. Virobatik. Guys, kita nggak jadi dulu menggerindingkan lid. Disini dulu ya. Nah, ini bisa di-scan-scan nggak? Saya. Dekorasi. Ini tanaman. Marble. Amemon. Sama ya. Dekorasi doang. Nih, pohon dan cabai nih. Banyak nih. Nah, disini ada orang yang memasang rute ya. Eits. Sebentar. Itu apa? Ini apa guys? Oh, Pathfinder Tool. Iya, kita belum mendapat ya. Baru sadar. Kita belum mendapat. Eh, buntu ya. Buntu ya. Oh, ada, ada, ada. Ini bisa dimakan ya? Bukan aja ya. Banyak nih. Lihat-lihat dulu ya. Jangan sampai lewat. Tapi mana bangunannya? Oh, itu dia. Itu dia guys. Tersemunyi di dalam sebuah gunung. What is this? Ini kayak tempat masuk ke bawah gitu ya. Tapi tertutup. Nah, disini ada sesuatu. Disini juga ada. Supaya doang. Ini tiap kali kita turun dari prone ya. Kalau kecepatan. Nah, kayak gitu guys. Bakal kena damage. Nah, ini bisa masuk ya. Ya, buat apa sih itu? Spy pengling. Berapa ini guys? Oh, itu kayak robot yang bisa kita gerakan mungkin ya. Iya guys. Dan ini dia teman-teman. Sam. Jadi Sam ini ternyata pergi juga ke pyrobotik ya. Ya, bener. Dia kan meresis pengwing. Bener. Kayaknya kita harus menggunakan teknologi tadi untuk mengeksplore tempat-tempat yang ini ya. Kecil gitu. Sulit dijangkau. Ini apa? Gak bisa guys. Cara bikinnya gimana? Mestinya di pabrikator ya. Wah, kita harus balik ini. Yaudah, balik dulu yuk. Kita gunakan rute yang berbeda ya. Tadi kan di mana? Dari situ ya. Main base. Nah, sitra kita di situ. Kita bikin ini dulu guys. Spy pengwing-nya itu. Bener kah ini rute yang berbeda? Bener ya? Atau enggak? Enggak guys. Ini rute yang sama ya. Ini rute yang sama. Nah, itu tuh rute yang berbeda ya. Kalau mau nanti. Oh, ternyata. Guys. Ini. Nih, nih, nih. Bisa di-retrack. Di-extend kayaknya. Nah, kita perlu bikin satu lagi berarti. Oke. Jadi fokus kita akan berubah nih sekarang. Fokus misi. Satu blueprintnya di mana? Hydraulic itu di mana bikinnya? Hydraulic. Oke, ini dia. Refine Seed Cluster. Banyak sekali yang perlu kita bikin guys. Nah, kita nyari bahannya di sini guys. Oh, tapi tetap aja kurang ya. Aku enggak punya gel sack. Guys, pulang dulu yuk. Sekalian nih kita bikin ya. Pulang dulu yuk. Nih, nih. Ambil ini ya. Kita perlu kerevine satu. Ambil aja deh. Mungkin sekalian kita bikin eksterior grow bednya guys. Nih, nganggur nih tempatnya nih. Udah disediain, nganggur. Oke, kita pulang. Tertunda sebentar temen-temen. Yuk, kita mulai ya. Pengwingnya dulu nih. Pengwing, pengwing. Kita perlu disana banyak ya. Bahan-bahannya udah lengkap nih. Termasuk yang gel sack nih udah punya sebenarnya. Nih, banyak guys. Ini gue makan. Boleh lah ya. Nah, sisa duanya kita tanam ya. Duanya kita tanam. Hydraulic fluid. Oke. Kemudian Copper dan Titanium. Aku perlu Copper dan Titanium. Karena mau bikin wire ya. Kayaknya nanti guys, kita perlu sediakan stok di ini ya. Di storage module nih. Biar kita gak pulang-pulang kayak gini. Apalagi, udah bisa ya langsung dibikin ya. Pathfinder gak penting. Propulsion. Kayaknya gak kepake guys. Belum kepake-pake sih. Nah, ini nih. Remote-nya nih. Sama satu lagi kita perlu silokon rubber. Tuh, udah tuh. Nah, he hei. Gimana cara pake ini guys? Di klik kiring gak bisa. Klik kanan gak bisa guys. Mungkin di luar ya. Harus di luar ya. Yaudah lah. Nanti kita menggunakan remote ini mungkin. Mumpung udah di base. Kita bikin apa? Aku mau bikin yang ini. Eksterior ya guys. Bikin dua. Aku mau nanam gel sec. Nanam ini. Terus nanam ribbon plant. Nanam spiral plant. Eh, kepenuhan ya? Yaudah, itu taruh. Ambil spiral plant. Jadi, selagi kita explore. Mereka bisa tumbuh. Nah, akhirnya kepake juga. Ini gue taruh pas banget di jenela ya. Biar mereka bisa memandangi tanaman. Nah, ini susah banget nih ngelurusinnya nih. Ini nih, PR di game ini guys. Tuh, gak bisa loh. Harus ngasih jarak dulu nih. Nah, kayak gitu ya. Jadi, kalau kita geser-geser kiri kayak gini tuh agak sulit. Bikin dia simetrik ya. Satu, dua. Sama ribbon. Oh iya, ini juga jangan lupa. Nah, itu spiral plant. Ini ya, ini ya. Tanam dulu yuk. Ini gak kepake loh. Gak kepake-pake. Tanam di... Di mana guys? Bikin satu lagi ya? Boleh, boleh. Bikin satu lagi. Nanti kita punya sumber ini. Sumber makanan baru. Lah, iya. Ngomong-ngomongin sumber makanan baru. Gimana cara bikinnya itu? Nih, bikin satu lagi sih ini. Ini dia tanaman cabenya. Lagi tumbuh. Gue pengen cek itu makanannya di mana guys? Oh, yang ini. Mantep, mantep. Salat ya. Oke, oke. Udah semua kan? Aku tinggal nyiapin stok ya. Stok ya, beberapa ya. Kayak copper. Quartz. Sama titanium ya? Bisa diakan aja ya. Eh, lewat. Nih, taruh aja semuanya di sini guys. Terus, biar ada progress guys. Aku mau bikin satu module lagi ya. Si truck ya. Kita punya dua module lagi yang harus dibikin. Tapi sekarang kita bikin satu dulu yuk. Hmm, aduh gak bisa berhenti ya. Ketika gue gunakan booster gak bisa berhenti guys. Nah. Ini dulu yuk. Bikin satu. Gue bakal lemparkan ini lagi. Mumpung bahannya udah cukup ya. Kita kurang banyak lead. Ini dia. Modul kelima ya sebenarnya. Termasuk kepala guys. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti gini. Ini perlu dilepas nih. Mundurin ya. Mundurin satu. Nanti kita pasang yang... Yang... Eh, mana dia? Oh ini. Ini, ini, ini. Nanti kita lihat guys. Bentuknya kayak gimana. Sisa aquarium ya. Sisa aquarium. Sip. Udah nempel. Nah, masuk yuk. Kita lihat dulu bentuknya gimana. Sleever module. Eh, yang mana guys? Yang ini ya? Oh, disini tidurnya. Ini berapa? Oh, ada gambar. Ada jukebox. Tuh, bisa ya. Oke. Let's go, lanjut. Kita akan mengekspor lagi. Pirobotik. Di... Di mana ya? Gue lupa nih. Ikutnya gue matiin. Kesitu. Ini baru bener. Parkirnya disini. Udah semua kan? Item-item. Makanan, minuman. Udah, udah semua. Pakai peron lagi ya? Betul, betul. Oh, disini ada kacanya guys. Jadi, kalau malam bisa melihat ini ya. Langit malam. Eh, bentar, bentar. Ini... Nggak ada traster. Bentar, kita hengeng dulu disini. Ini sih ungu-unggu. Oke. Kita gunakan jalur yang tengah. Tadi kan udah disitu ya. Eh, atau kesitu dulu ya. Guys. Coba deh. Kesitu dulu yuk. Kita nyalakan jembatannya. Nah, ini nih. Masukin, masukin. Tuh, udah tuh. Udah tuh. Terus. Oh, udah. Udah muncul ya. Nah. Ini dia guys. Ini menuju kemana? Apakah ini ke Outpost Zero ya? Coba gue cek peta dulu. Oh, iya. Ini kan jalan nih guys. Nih. Jalan ya. Jalan. Mungkin kesana nanti. Gak tau sih. Yaudah. Yang penting ini udah kita iniin dulu. Kita ke pi robotik dulu. Satu-satu ya. Ternyata cara cepatnya itu sambil loncat guys. Nah, ini lebih cepat nih gerakannya. Tuh, lebih cepat. Oh, iya. Tembusan ya. Nah, masuk situ yuk. PDE-PDE ada gak? Kok belum melihat sih? Wah, gak bisa. Gak bisa guys. Sudah. Kita udah punya baju ini kan? Tahan-tahan ini kan? Tahan temperatur. Ini tempat Sam bekerja katanya guys. Uh, apa ini? Scannerku mana? Kita scan dulu. Oh, ini Stoff Fox. Kita udah punya dua nih setelah ini. Nah, udah bisa ya? Hei-hei. Nanti kita bisa bikin itu guys. Tuh, Snowpock Hover Pet. Bentar. Nanti aku pakai ini. Biar makin terang ya. Cari-cari dulu. Ini blueprintnya lagi. Dia ada upgrade-an gak sih? Siapa tau ada upgrade gratis. Belum ya? Belum ada. Mestinya naik ya? Naik atau masuk situ? Masuk dulu deh. Ini tempat kerjanya Sam kayaknya nih. Kesana gak bisa. Ambil ya? Kita baca dulu temen-temen. Oh, ini dia guys. Fred sama Sam. Jadi setelah gue baca temen-temen. Kayaknya mereka itu mendengarkan suara SOS yang dikirimkan sama si Alan itu. Bener gak sih? Yang dibawa itu ya. Yang pertama kali. Ada suara SOS dari tempatnya Alien. Jadi mereka mendengarkan juga ternyata. Udah lama banget ya? Sampai kita yang menemukannya malah. Kita lanjut. Eh, ini nih. Nompok lagi nih. Ambil water purification tablet. Wow. Ini bagus banget guys. Bisa bikin air dari snowball. Nah, menarik ini. Gimana cara ngambil snowball? Nah, ini nih. Kemudian. Die equip dulu ya? Die equip dulu. Nah, gimana sih? Ini. Eh, gak bisa guys. Oh, klik kiri. Oh, gitu. Tapi cuma sekali. Iya, cuma sekali ya. Semoga kita punya blueprint-nya nih. Eh, apa yang gue nge-scan? Tadi apa yang gue nge-scan, guys? Oh, ini. Glacial Basin Maps. Ada simbol-simbol ini ya. Nih, simbol-simbol pengwing. Apakah itu tempat pengwing-nya, guys? Ini kan tempat radionya tuh. Gak tau lah. Coba satu-satu. Wih, ada tempat yang lebih bagus. Zeta. Zeta's bed. Bagus banget kasurnya, guys. Oh, baju baru. Jadi selain kita punya yang anti-temperatur tinggi, kita punya yang ini. Cold juga, guys. Mantap, ya. Coba, guys. Gue perhatiin dulu, ya. Tuh, ada PDA tuh. Yang di-scan-scan. Udah. Coba, kita baca dulu. Apa ini? Kayaknya gak penting, ya. Gak cukup penting. Lanjut dulu. Explore-nya pelan-pelan, ya. Gue takut kelewat. Disini sudah kan gak bisa, ya. Yaudah, berarti tinggal kesini. Kasurnya, Sam. Akhirnya kita menemukan jejak, Sam. Ah, ini ruangan, Sam. Kenapa ini, guys? Ancur kayak gini. Sesuatu. Ada yang tidak beres disini. Nah, ini jebol, ya. Kita dengarkan, ya. Nah, ini dia, guys. Dari cerita Daniel dan Sam ini, ya. Jadi, intinya... Si Daniel itu menyembunyikannya bahwa mereka itu... ...akan meresearch bakteri kara. Sam itu gak suka, kan? Bisa jadi banyak dampak negatifnya. Tapi tetap dilakukan, guys. Sama si Altera. Udah kan disitu, kan? Makanya, Sam itu... ...tiba-tiba berteman sama Barguerit tuh. Untuk memusnahkan bakteri kara. Kayaknya fix gara-gara itu, ya. Si Sam-nya meninggal. Gak tau, guys. Meninggalnya karena apa. Disitu ada portal, teman-teman. Loh, ini tembusan. Oh, iya. Gak bisa, ya. Masuk yuk. Ada portal. Nanti dulu portalnya. Wee, power cell. Ini belum punya, kan? Bener, guys. Administration. Kayaknya kita bisa dapat info, nih, dari situ. Bener gak? Ini ada PDA. Gak bisa di-open, ya. Ini apa? Copy. Who is with me? Nih, yang pengen baca, nih. Jadi, disini, guys. Sam-nya mulai mau meyakinkan temen-temennya, ya. Kayak Farvan. Terus Zeta. Sama Fred, nih. Sam itu pengen mereka itu kerjasama, gitu. Untuk menghancurkan karamutasi eksperimen tadi. Eh, kulkas. Ada kulkas, guys. Apalagi, guys. Itu fixture frame doang. Ada termos. Kocak, aku udah punya termos. Jatuhin aja. Satu lagi, PDA. Meeting with Zeta. Udah semua, ya. Udah, ya. Yuk, baca lagi, yuk. Informasi berikutnya. Yang ini cerita sehari-hari, temen-temen. Bisa kita ignore, lah, ya. Oke, kita kemana sekarang? Cuma satu, ya. Jalan yang belum dikunjungi. Portal. Iya, kan? Nah, itu tuh. Tapi, kita belum menemukan, nih. Lokasi Frozen Leviathan-nya di mana. Waduh. Aku nggak bawa cube. Kayaknya nanti perlu bawa cube, ya. Oh, iya. Ini nggak bisa, guys. Ini teleporter untuk balik, ya. Balik ke sini. Nggak bisa dinyalain dari sini, nih. Nggak bisa, tuh. Nggak bisa, ya. Artinya, udah di sini. Kita tinggal menyeberang jembatan, ya. Aku kunjungin satu kali lagi di sini. Nah, bener. Di sini ada jalan, ternyata. Tapi, nggak ada apapun. Yaudah, yuk. Sekarang kita ke sini, guys. Nih, kita kan udah punya robot penguin. Hei, hei. Eh, caranya gimana, ya? Lempar, kah? Guys, gimana cara ngelemparnya, guys? Nggak bisa. Oh, gitu. Ditahan, ya. Ditahan, klik kanan. Terus, remote. Oh, diklik kanan juga. Nah, kita sekarang menggunakan penguin robot. Ini apa? Quartz? Ngapain? Coba. Ambil, kah? Oh, ada slotnya juga. Oh, ini kayaknya ngambil resource-resource doang, ya? Iya, nggak sih? Iya, guys. Resource doang, kah? Kuat semua. Yaudah, ambil, yuk. Oh, bisa ditekan Q untuk self-destruct. Jangan, ya. Jangan, ya. Nah, kayak gitu. Berarti di sini kayaknya... ...ada banyak... ...lokasi-lokasi kayak gitu. Mungkin, ya. Maybe, maybe. Ini pohon ternyata, teman-teman. Oh, ini juga belum di-scan. Coba lagi, ya. Beloknya susah banget, loh. Masuk lagi. Eh, kalau gue tekan space... ...tuh, bersuara dia. Nggak ada, ya. Sama, ya. Oh, kita bisa melihat ini juga, guys. Kameranya, nih. Dia ada kayak... ...tongsis. Keren, keren, keren. Sekarang kita berada di sini. Bentar nggak, sih? Eh, bentar. Kedinginan, ya. Ada badai, ternyata. Lihat lagi... ...lokasi kita di mana, guys. Oh, biar enak gini ngeliatnya. Nih, nih, nih. Jembatan, ya. Di deket itu... ...ada juga. Atau kita maju lagi ke sini, ya. Kita cari-cari tempat yang... ...ada... ...ada tempat bukaan, gitu. Intinya dicari aja tempat yang ada... ...ini, ya. Bolong-bolong. Nggak ada, ya. Di situ nggak ada. Naik, naik. Coba naik, coba naik. Tapi kalau cuma ngambil resource doang, mah. Ngapain, ya, kan? Kita udah banyak resource kayak gitu. Eh, ada tangga. Di sini ada apa? Coba ya, kita nyebrang, ya. Kita kan udah selesai, ya, urusan di sini. Explore sedikit, guys. Siapa tahu menemukan... ...blueprint, kek. Atau sesuatu yang unik. Oh, ada binatang. Ini nih temennya si Marguerite. Ya nggak sih? Nah, meninggal nggak lu? Eh, eh. Meninggal dia, guys. Itu dia, guys. Dogginya si Marguerite. Waduh gua, aduh gua. Aduh gua, guys. Sebentar, sebentar, sebentar. Ah, nggak bisa. Ya udah. Kita bakal menemukan apa di sini? Ini ada center, nih. Nyasar ke mana ini? Oh, ke sini. Ya, gitu doang sih, guys. Balik lagi, yuk. Balik lagi. Jadi tembusan doang. Ya, ada lagi, ada lagi, ya. Kita lanjut ya, ke depan, ya. Nah, turun lagi, turun lagi, yuk. Boleh. Boleh, guys. Ini apa? Eh, pakai ini aja lah. Pakai front seat, ya. Pakai front seat. Ini ke mana, guys? Baru, nih. Wow, ternyata tembusnya ke sini. Terus. Apa yang harus kita lakukan di sini? Pentingkah tempat ini? Cuma gini doang. Oh, ada lagi, ada lagi. Ada cerah lagi, guys. Sip. Terus. Udah, guys. Ke atas gak bisa. Ya, kecewa. Cuma gini doang. Ini udah gue scan, ya. Oh, ini, nih. Nih, liat, nih. Kita kan tadi dari sini, ya. Ke kanan belum? Nah, ini dia nyangkut. Guys, gak bisa lewat. Terpaksa. Kita harus menggunakan rebritter. Sama ini, ya. Eh, air, cuy. Vital Signs Stabilizing. Oke, lanjut, lanjut. Oh, nembus ke sini. Ternyata dia punya dua tempat, guys. Punya dua tempat parkir. Banyak penguinya di sini. Tuh, guys. Banyak penguinya, guys. No, weather approaching, guys. Masuk sini, masuk sini. Oh, iya. Gara-gara itu, ya. Nah, ada PDA, apa dia? Ada PDA, guys. Dari Eloise to Quarter Master Joe. Silahkan, ya, pengen baca. Kayaknya ini lore-lore doang, ya, guys. Cukup banyak lore-lore-lore-nya yang bisa kita dapatkan. Sekali, nih, mungkin gue udah jauh, nih. Kita explore aja, nih. Tempat pingguing. Loh, loh. Gelap banget. Eh, balik lagi ternyata. Tembusan, ya. Tembusan doang. Oke. Guys, gue bakal pulang, ya. Kayaknya udah ada di sini. Artinya kita tinggal ke sana, teman-teman. Ya nggak, sih? Eh, tapi kayaknya sampai sini dulu, deh. Gameplay di Subnautica, ya. Sebelum kita ke sana, guys. Kayaknya kita perlu bikin Snow Fox tadi, loh. Harusnya itu kendaraan untuk ini, nih. Explore, nih. Karena kalau kita lihat, ya. Di petanya tadi. Yang ini. Tuh, ini jembatan. Kan, kita kayaknya perlu explore, teman-teman. Mungkin ke sini, ya. Oke, gitu ya, teman-teman. Kita lanjut lagi di next video. Sampai ketemu.